Kalau seumpama hari ini, Gus Dur ada di sini, alamahurum Gus Dur, pendiri PKB ada di sini, apa yang akan jenangan sampaikan kepada beliau tentang arah perjuangannya PKB hari ini dan tentang Gus Imin sendiri? Saya tidak akan bicara soal Mbak Yeni di sini karena memang apa yang dikatakan soal kudeta politik PKB antara Gus Muhaymin dengan Gus Dur, Gus Dur tidak bisa membela di sini. Sudah tidak bisa membela Gus Imin secara pribadi. Hanya itu saja pertanyaan saya. Apabila hari ini alamahurum Gus Dur ada di sini, apa yang akan panjangan sampaikan kepada alamahurum tentang arah perjuangan PKB hari ini? Maturnuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajinasi. Kita membayangkan Gus Dur hadir sekaligus apa yang akan bisa disampaikan. Ya tentu sebagai murid yang saya merasa yakin bahwa saya seorang murid yang taat ya. Apapun perintah beliau tidak ada satupun yang kita tidak jalankan. Tentu saya sampaikan kepada beliau karena waktu beliau sebelum saya itu pun sudah menyampaikan kepada saya bahwa langkahmu sudah benar. Tinggal kamu bisa membuktikan ada manfaatnya tidak untuk masyarakat. Hari ini bisa kita laporkan kepada Gus Dur. Gus, muridmu sudah sampai di ujung pemilu dan insya Allah perolehan PKB akan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Dan tentu doakan saya Gus supaya menang karena kalau saya menang saya bisa laksanakan seluruh ajaran-ajaranmu. Kita wujudkan keadilan kesamaan hukum kebebasan dan sekaligus terwujudnya kemanusiaan sejati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!